Halo semuanya, salam Pramuka. Salam. Kembali lagi dengan saya, Zanetta dari TMKP Pramuka. Di sini saya sedang berada di STN Katulampatiga bersama... Kak Mahmud Sutakin. Nah, di sini sedang ada kegiatan... Woksok Dewan Saka. Dewan Saka ya, Kak. Nah, ini kegiatannya apa aja, Kak? Hari ini dilakukan akan di Bina Muda, di kegiatan Bina Muda dan Satuan Karya tentang kegiatan Satuan Karya. Workshop ini saya programkan karena untuk memenuhi materi yang akan ada di Dewan Saka sendiri. Yang seperti saya buat satu, kepemimpinan. Dua, dinamika kompok. Tiga, kesakaan. Keempat, ke Sismin Satan. Dan kelima, ke Pendagakan. Materi sendiri dikasih oleh sama teman-teman dari kakak yang sudah mempunyai pengalaman di kepelatihan. Ada Kak Irwan, Kak Adi Irwan, Kak Endang, Kak Yanuar, sama Kak Terakhir, kepemimpinan sama sekretaris keluarga Kota Bogor. Dan untuk pesertanya, pesertanya diukuti oleh siapa aja nih, Kak? Ya, untuk pesertanya hari ini saya mengendang dari seluruh Saka sekota Bogor. Dewan Sakanya, satu Sakanya tiga orang. Dan ketua Dewan Kerja Ranting, setiap kerantingnya tiga orang. Dari masing-masing Saka ada tiga orang, kita di Saka kita ada yang aktif tujuh orang. Eh, tujuh Saka berarti kalau kali tiga dua puluh satu. Kalau kekuaran ada enam, kali tiga dapap belas. Untuk tujuan kegiatan ini apa tuh, Pak? Ya, untuk tujuan kegiatan ini menambah ilmu dan menambah bagaimana ketua Dewan Saka, ketua Dewan Kerja Ranting untuk mengatur teman-temannya atau membentuk satuan kaya yang lebih sinergik kepada keluarga dan lebih dapat pengalaman yang lebih baru. Untuk saran kegiatannya apa? Ya, untuk saran kegiatan hari ini ya emang banyak kekurangannya, ya utama untuk peserta ya karena kita udah maraton sebulan ini, kegiatan ke pramukaan dari jamur nasional sampai terakhir sekarang. Jadi kita harus benar-benar harus membagi waktu dan teman-teman di ranting dan teman-teman di penegak pun senang membagi waktu. Karena hari minggu itu sebenarnya pramuka tidak ada ribut, tapi mereka susah membagi waktunya sendiri. Mungkin nanti kita akan mencari waktu yang jauh juga. Terima kasih, Kak. Nah, sekian dari saya dan Kak Mahfud. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ini Kak Sapa? Kanalanmu? Ratna dari Saka Widya Budaya Bakti. Saya, Kak Amin dari Saka Adiasta Pemilu, Kota Bogor. Nah, bagaimana tadi kegiatan apa nih? Tadi kita melakui kegiatan workshop Dewan Saka, Pramuka Sekota Bogor. Terus ada berapa Saka yang bergirai? Cuma tiga ya? Itu Saka Adiasta Pemilu, Saka Widya Budaya Bakti, Sama Saka Wanabakti. Wanabakti. Nah, bagaimana? Sudah ikut kegiatan ini ada ilmu baru? Bisa di-share? Banyak sih ya. Banyak banget sih ilmunya. Banyak banget. Dari mulai gimana open recruitment, gimana peraturannya, gitu, Kak. Untuklah sosialisasi sutri para anggotanya. Kalau dari kami, Saka Adiasta, kami fokus ke open recruitment dulu, membentukan Dewan Saka, dan baru akan melaksanakan kegiatan-kegiatan Saka. Ya, untuk SWBB juga sama. Bentar lagi juga mau ada open recruitment kedua ya, lagi disosialisasikan sih, lagi direncanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.